Hai guys, aduh guys, ini aku baru bangun ini Ayah masih berkokok-kokok guys Dan ini tuh masih pagi banget Jam 7 lebih 11 guys Wah, hari ini kita mau buat challenge Makan serba 5 ribu, yang 10 ribu Udah pernah, sekarang giliran yang 5 ribu guys Tapi pertama-tama kita harus bangunin si Putri dulu guys Nih, si Putri masih tidur guys Soalnya ini masih pagi ya, kita bangunin aja guys Putri banget, udah siang ini Pur Putri udah siang Putri, Putri Ritual dulu mulet-mulet Oh iya guys, aku belum ritual mulet-mulet ini Aduh enak sekali, pokoknya kalau bangun tidur gak kayak gitu tuh kayak kurang gitu guys Putri Hari ini kita mau buat challenge Challenge-nya itu seharian kita harus makan serba 5 ribu Makan pagi kita 5 ribu Pak Makan siang kita 5 ribu Dan makan malam kita 5 ribu Sekarang kita harus cari makanan Sarapan yang harganya 5 ribu Putri Apa sarapan 5 ribu Kak? Gak tau juga ini sarapan 5 ribu apa ya? Kalau di kota kalian apa guys? Sarapan pagi-paginya seharga 5 ribu Tulis komen di bawah ya Gimana kita langsung cari aja? Pak Sekarang masih jam 7 Eh kebalik guys Jam 7 lebih 13 Buat pagi banget ini Kita mau cari sarapan pagi-pagi guys Sambal menikmati udara pagi Setuju? Oke setuju Ya udah guys, kalau gitu kita langsung aja OTW Guys, sekarang kita udah di depan bubur ayam Kalau pagi-pagi itu paling enak makan bubur ayam ya Putri Benar sekali Kita langsung aja bubur ayam Jakarta Kita coba ya 5 ribu bisa gak ya? Ayo guys Ini sih Kak Bubur ayamnya 5 ribu Boleh gak? Wah boleh ternyata guys Yaudah guys, kalau gitu kita pesen dulu ya buburnya Guys, ini dia buburnya Pagi-pagi sarapan 5 ribu dapet bubur guys Dan mengalih untung aja dapet ya Betul guys Tapi ngomong-ngomong Kan 5 ribu cuma dapet makanan Nanti kita minumkan keseretan Putri Jadi kita bawa minuman dari rumah guys Jadinya gratis Iya guys Kita mau makan dulu jangan lupa berdoa dulu guys Amin Makan guys Bismillahirrahmanirrahim Gila Enak guys Ini guys 5 ribu dapet segini lumayan banget Kalau aku mau tak kasih kuah Aku lupa guys Selasa bubur kayak gini Ini kebanyakan makan bubur instan aku guys Iya dia suka makan super bubur gitu Wah kok Lebih menarik jadinya guys Ini pagi-pagi aku gak pake sambal ya guys ya Aku sakit perut nanti Aku mau makan guys Bismillahirrahmanirrahim Bismillah aku nyoba putih dulu guys Kuahnya tuh kayak kuah-kuah kare gitu loh guys Kalau di kota kalian bubur harganya berapa guys seporsinya Tadi kita gak nanya ya seporsinya berapa Kita langsung beli 5 ribu guys Gak suka aku guys Atau memang seporsinya 5 ribu Soalnya gak tau ya Kayaknya seporsinya 5 ribu deh Biasanya buburnya soalnya Kalau 5 ribu nih Ya lumayan sih guys ya Cuman Cuman biasanya kalau aku pernah dulu-dulu Biliin bubur Itu Pasti sporsinya tuh banyak banget Oh gitu Mungkin karena kita beli 5 ribu itu paruh putih Minumnya jangan dihabisin putih Kita harus bagi untuk 3 kali ya Ya ampun guys Irit-irit guys ya Harus irit guys Kalau udah jawab bilangnya apa diiming-iming ya Diimit-imit gitu loh guys Kayak di sedikit-sedikitin gitu Putri kamu gak kedinginan Kalau pagi-pagi tuh dingin guys Jadi aku tadi pake jahket aku Kamu gak kedinginan Padahal dingin loh guys Kalau pagi-pagi itu Aku malah Kayak teneng gitu loh guys Hawa pagi itu kayak Seger Iya tapi segernya itu kayak Embun-embun dingin gitu loh guys Gak kuat aku guys Enak guys Kalau putri Dia kuat dingin guys Eh Tapi dia bilang kuat dingin juga gak terlalu Cuman kalau kuat dingin pagi Kuat guys Mungkin karena aku Masih kebawa-kebawa sekolah kan Dulu-dulu Jadi masih Oh iya betul Kan kakak udah lulus berapa tahun lalu Udah lama aku lulusnya guys Wah kira-kira makan siang kita Apa ya putri Hmm Ngapanya 5.000 lagi ya 5.000 Apalagi ya guys ya Nanti ya guys ya Yaudah guys Kalau gitu Sampai ketemu nanti siang A few moments later Guys Sekarang udah siang nih Saatnya kita makan siang Dan kita udah mandi ya putri Benar sekali Aku lapar pun Sama aku juga lapar guys Udah siang Tadi bubur cuma ganjel doang ya Betul sekali Kalau makan nasi Itu lah biaya ya Padahal sama-sama terbuat dari beras loh ya Iya Nggak tau ya Kok bisa ya Nih kita mau kasih yang atas lah siang ribu 5.000 siang siang apa ya pak ya Apa ya 5.000 Pokoknya 5.000 5.000 5.000 Jadi dia cuma Lontong sama sayurnya Gimana kita makan itu aja Ayo Oke kalau gitu Kita langsung aja Otewe Guys sekarang kita udah di tempat Tipat cantok Nah ini loh guys Makanan khas Bali Ada tipat cantok Ada bulung rambut Tapi aku paling suka sih ini guys Tipat cantok Soalnya mengenyangkan Kita coba tanya 5.000 bisa gak ya guys Permisi Bu boleh beli Tipat cantok 5.000 Boleh Boleh Ternyata boleh guys Kita bisa Satunya Satunya Enggak Oh iya Jodah guys Kalau gitu kita tunggu dulu ya makanannya A few moments later Ini dia guys Tipat cantoknya Wah Kalau Putri pake kacang guys Kalau aku enggak Soalnya aku lagi jerawatan ini Ini enak sekali loh nih Eh jangan lupa berdoa Lupa Sebelum makan kita berdoa dulu guys Amin Amin Ini tuh tahu tek ala Bali Kalau tahu tek itu kan Apa namanya Ketupa Tapi itu tahu Telur Sama caba Sayur Tapi kalau di Bali itu Ini kita juga dapet tahu guys Ternyata Ini ada tahu Terus ada lontong Ada kacang panjang Sama ada toge Ini ada kacang juga nih Bismillahirrahmanirrahim Kita makan dulu Oh iya Kalau aku sebelum makan Mau minum dulu guys Ini minum yang tadi pake nih Bener Kalau kakak kalau enggak minum Itu ceguhan dia Jadi kayak Gitu loh guys Ini guys aku minum dulu ya Bismillah Tuh Ini guys Ini enak-enak banget Ini sambalnya Kayak Sebenarnya rasanya mirip-mirip sih Sama tahu teknya Cuman Apa yang bikin beda ya Bedanya itu isinya guys Isinya Ini aku mau coba Sama tahunya Bismillahirrahim Enak banget guys Bener sekali Dan yang paling penting itu murah guys 5 ribu ini Contohnya tadi boleh ya Dapat segini lagi guys tuh Nah Lumayan banyak nih guys Biasanya tuh kalau tipe cantok itu 7 ribuan Tapi kalau kita beli 5 ribu Masih boleh guys Itu enggak boleh guys Tapi kok enggak pedes ya Agak pedes Agak pedes Tapi enak Kalau enggak pedes Enggak enak guys Kalau di kota kalian kayak gini Apa namanya guys Tulis komen di bawah ya Sehat ini Bener ini makanan sehat ini Bukan sehat itu Makanya sayurnya harus dihabisin Kalau kecambak Kalau kecambak aku masih suka Masih suka Tapi kalau di gini ini ya Kalau di apa namanya Di oseng-oseng itu Enggak suka aku guys Terus di Biasanya kalau nonton balap Itu ada juga kan kecambaknya Itu aku juga enggak suka Kok bisa enggak suka Kan itu enak kalau nonton balap Enggak tahu ya Kenapa ya Aneh Pilih-pilih sih aku guys Karena bumbunya ya Tergantung bumbu sih Berarti putri itu Bisa makan kecambak Kalau bumbunya Dia suka Kalau suka Aku enggak Tapi guys Apa Aku kan suka Yang kayak jenis Di pacar Tapi kalau pecel Aku malah enggak bisa makan Oh iya putri ini aneh guys Padahal ini sama-sama sambel kacang Dia juga bisa makan sate Sate kan terbuat dari kacang juga Tapi kalau nasi pecel Putri enggak bisa makan Padahal sama Loh Kacang nasi pecel juga enak guys Berbau kacang-kacang Kayak gini Sebenarnya aku suka guys Tapi aku tuh Enggak bisa makan yang terlalu sering Kalau terlalu sering nih guys Jadinya kayak gini Tang-tang-tang Aneh sekali aku guys guys Aneh sekali putri guys Nah aku monoton Kalau enggak suka Ya udah enggak suka Kayak apa namanya Spaghetti apa itu Tarbonara Hmm Tarbonara Tapi semua yang creamy-cream itu Kakak enggak suka Supnya Sup yang creamy-cream itu Aku enggak suka Aku masih pilih-pilih guys ya Enak ya bud ya Enak Wah Makan siang kita enak guys Bener Lumayan mengenyangkan Hmm Gak lumayan guys Ini kayaknya kenyang Penyang nih guys Dari tadi aku tuh guys Laper ngomong Tiba-tiba kayaknya Duluan aku nih Habisnya liatin Perbedaannya nih guys Ini kayaknya udah ketahuan Siapa yang kelaperan ya guys ya Iya udah ketahuan ya guys ya Minumnya harus cahun Sampai malam loh Oh iya Minum kok bisa Nanti irit-irit Harus diirit-irit Nanti malam kita gak bisa minum Nanti ceguan Nanti guys ya Gak deh guys Kalo gitu Sampai ketemu nanti malam Guys Sekarang udah malam Saatnya kita makan malam Bud Aduh Laper banget Energi ku dah Betul guys Soalnya Sebelum pulang Kita harus makan Biar di rumah itu Gak lapar lagi Aku udah lapar sekali nih Bud Kira-kira makan apa ini Bud Makan apa? Makan sate Sate gak cukup 5 ribu Bud Gak cukup Gak apa kalo 5 ribu? Oh iya dapet bumbu jantok walaunya Bumbu sama lantong Ini guys kalo 5 ribu Kalo di kota kalian 5 ribu itu bisa dapet makanan apa? Tulis komen di bawah ya guys ya Biar nanya loh Malam-malam tuh identiknya kalo gak lalapan Lalapan juga gak dapet cash 5 ribu Lalapan mahal guys Lumayan lah harganya ya Gak cukup kalo 5 ribu ini Bener Terus sate juga bisa cukup Apa ya? Gak cukup Oh iya Bud Kalo di Bali itu malam-malam pada jual nasi jinggo Oh iya Nasi jinggo itu 5 ribu rupiah guys Bener Urahter ya Bergisi tinggi Mengenyangkan juga Gimana setuju? Oke kalo gitu kita langsung aja cari nasi jinggo Guys ini udah nemu nasi Nasi jinggo nya Kita tanya dulu berapa harganya ya Ini sih pak berapaan nasinya? 5 ribu 5 ribu guys Kita bisa dapet ini putri 1 aku 1 Ini ada ati Kalo L itu apa pak? Ikan pindang Oh ikan pindang Wah macem-macem nih guys Kamu akan takut? Masih ada Ayam ada Aku yang ayam pak Ayam 2 pak Wah guys akhirnya kita nemu ini Dengan 5 ribu kita bisa beli nasi jinggo Oke guys kalo gitu kita beli nasi jinggo Biar dulu dan makan di mobil ya Ayo put Cepetan makan aku lapar Oke ini kita sama-sama beli yang ayam ya guys Betul soalnya aku tuh gak suka hati guys Sama guys Ini dia guys Ini nasi jinggo Kas Bali Cuman kalo di jauh mungkin emang nasi kucing gak? Iya Kalo disini pake daun ini Nah kalo pake daun tuh lebih enak Kenapa ya? Wah gak tau Kalo pindang itu aku juga kurang suka guys Aku tuh suka makan pindang Dengan bumbu tertentu Kayak apa put? Aku bumbu merah Ya itu aku masih bisa makan Kalo digoreng aku gak suka guys Nih guys Nasinya guys Wuuu 5 ribu guys Udah dapet kayak gini Iya guys tuh Murah banget kan? Murah sekali guys Bener sekali Nih Wah dapet tahu juga put? Aduh gak suka tahu guys Ini padahal tahu tuh enak banget guys Apalagi kalo di bumbu-bumbu merah gini Nah ini guys Ini tahunya ada sambalnya guys Kita skip aja nih Eh sini kasih aku Nih Putri gak mau guys ya Eh kok malah daunnya juga sih put? Ini ada sambal Ya ampun Terus kamu makan apa itu? Makan ini Kalo aku makannya mie, ayam sama apa ini Ya telur gak ini ya? Oh iya ini telurnya kamu makan put? Untuk kakak lagi Cerawatan soalnya Cerawatku lagi banyak banget ini guys Barter guys Barter Nah nih guys 5 ribu segini guys Lumayan banyak ini guys Iya ini Sebelum makan jangan lupa kita berdoa dulu Amin Dan aku mau minum dulu guys Ini minum sisa tadi Iya nih Kita harus bisa ini Harus bisa segini meski kepedesan ya Iya ini kayaknya pedes guys Tapi aromanya enak banget ini Bismillahirrahmanirrahim Dikit aja guys minum Ya nanti 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 gak bisa nanti guys Takutnya pedes ini Kalau aku gak urap-urap guys Oh gitu Di urap-urap Aku mau coba dulu nih sambal sama mie-nya Hmm pedes banget Pedes banget Untung aja sambalnya tak kasih kakak guys Tapi ini enak banget guys Beneran dah Iya dari baunya ini enak ini kak Ini enak banget loh Wah ini bisa jadi langganan ini guys Kalau malam-malam Bener ini Bisa beli disitu Hmm Aku coba nih Kalau aku gini aja guys Makanya simple guys ya Bersihkan air mudah Enak banget Ya aku mesti aku udah ngasih sambalnya ke kakak Itu aku ngasih kak pedes kak Aku tuh kayak gitu guys Kadang Ceguun ceguun gitu loh Aduh minum ku tinggal segini lagi guys Soalnya 5 ribu gak dapet sama minum Bener sekali guys Yang kita gak dapet minum guys Jadi minum sisa tadi aja Iya Padahal ini kalau sama telur enak guys Hmm Ini Lapor-lapor makan kayak gini enak guys Betul sekali nih aku mau coba ayamnya guys Tadi belum tak mau guys Ayam, mie Tambahin sambalnya lagi Wow Enak Hmm Enak banget ini Aku kak ya Kalau kayak gini ya Dulu itu aku kadang tak pakein sarapan Maksudnya gimana? Kayak gini nih Oh Nasi jinggo ini jadi sarapan Jadi disimpan guys dari malam itu Karena kadang aku kan Bosan emi gitu guys ya Itu tuh tak simpan Sampai malam Eh sampai malam ke pagi gitu Ya ampun emang gak basi tapi Enggak gak basi Aduh guys Ini udah keputusan Enak Aduh pokoknya mantep Hmm Hmm Enak sekali Hmm Meskipun challenge-nya 5 ribu Kita bisa dapet makan enak guys Hmm guys Makan enak gak harus mahal guys Betul sekali guys Tapi kok porsi nasinya lumayan banyak ya Iya Biasanya gak sebanyak ini guys Kalau nasi kucing kan Lebih dikit dari ini ya Dikit banget Biasa aku kalau makan nasi kucing itu bisa dua Hmm Dua atau tiga kalau kelaparan banget ini Tapi nasi ini itu Cukup mengenyangkan guys Tapi Setiap penjual itu Porsinya beda-beda guys Betul Kadang ada yang dikit Kadang ada yang banyak Ada yang banyak Banyak kan Banyak Dagingnya enak Eh dagingnya Lauknya enak Hmm Hmm Wah gimana nih Challenge kita Akhirnya Berhasil Yeayy Dari pagi 5 ribu Siang 5 ribu Malam juga 5 ribu Ya guys Oke guys Video kita sampai sini dulu ya Terima kasih buat kalian sudah nonton Jangan lupa like, comment, dan subscribe Terima kasih guys Daaay Sub indo by broth3rmax